Sebuah bengkel tampal pan di kawasan Kenali Asam, Kota Paru, Kota Jampi, Jumat malam ludas terbakar. Kebakaran diduga terjadi akibat konsulating kapel listrik yang ditanam pemilik bengkel dan disinyalir tidak layak. Insiden kebakaran kembali terjadi di wilayah Kota Jampi, Jumat malam sekitar pukul 22.50 waktu Indonesia Barat. Insiden kali ini menghanguskan tempat usaha bengkel tampal pan yang beralamat di Jalan Sep Latur 2 RT 28, Kenali Asam, Kejamatan Kota Paru. Dalam insiden tersebut, api dengan cepat membumpung tinggi dikarenakan banyaknya pan karet, sehingga membuat banyak masyarakat sekitar berhampuran keluar rumah. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jampi, Mustari Afandi, mengatakan pihaknya mendapatkan laporan bahwa terdapat salah satu bengkel pan yang terbakar dan kejadian pemilik bengkel tidak ada di lokasi. Tak membutuhkan waktu lama setelah menerima laporan tersebut, tim pemadam hanya membutuhkan waktu sekitar 8 menit untuk sampai ke titik lokasi kejadian. Dalam pemadaman tersebut, damkar menyerahkan 5 unit mobil pemadam dengan 35 personel, serta menggunakan 9.000 liter air. Mustari juga menuturkan ada pun penyebab kebakaran tersebut, adanya kabel tidak standar yang ditanam di tanah untuk dialiri arus listrik, oleh pemilik bengkel dari rumah bersangkutan, dan juga stop kontak kipas angin yang tidak dicabut saat pemilik meninggalkan bengkel. Mustari juga mengungkapkan timnya sempat kesulitan dalam perusahaan melakukan pemadaman, dikarenakan lokasi kejadian berdekatan dengan Hotel Samudda, serta adanya pipa pertamina di depan lokasi kebakaran yang bereksiko bagi petugas. Pemilik bengkel di depan lokasi kebakaran, adanya dengkel yang ditinggalkan oleh unitnya tidak mencabut peralatan di depan lokasi kebakaran. Pemilik bengkel di depan lokasi kebakaran, dan konten yang kita katakan 8 menit dari mangkuk, dengan menolosan armada 4 ini, dan ternyata posisi yang kita temukan di BKP, posisi pemilik usaha ini menanam kabel di bawah tanah, dan juga termonitor yang ditinggalkan untuk mencabut peralatan. Akibat insiden tersebut, pemilik bengkel alami kerugian sekitar 20 juta rupiah.